Lepaskan, ambil oksigen, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Sedikit lebih pelan, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil oksigen, saya sembuh. Ambil oksigen, saya sehat, ambil nafas, lepaskan. Nafas dari Tuhan, mati oksigen, lepaskan. Tarik lewat hidung, lepaskan. Tarik lewat hidung, lepaskan. Nafas dari Tuhan, menyehatkan. Nafas dari Tuhan, menyembuhkan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sembuh, seratus kali. Luar biasa. Oksigen menyehatkan, menakjubkan. Oksigen dari Tuhan, menyehatkan. Obat gratis, olah nafas. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan kuat. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Hisap lagi. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas dalam-dalam. Lebih pelan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh. Lepaskan, ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan, ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan, ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, ambil nafas penutupan. Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan. lepaskan, ambil nafas pelan-pelan, lepaskan, ambil nafas pelan-pelan, lepaskan, ambil nafas sedikit lagi. Oke, tadi saya tunjukkan pakai dua oximeter, karena tadi malam saturasi oximeter yang saya ini, tadi malam praktek sudah mulai mati-mati, jadi baterainya habis. Belum saya ganti, maka tadi saya tunjukkan, 98, 99, 98, 99, lalu, dan tadi saya rekam ya, nanti saya post di grup rekamannya, lalu saya pakai dua. Nah, waktu dua ini, satunya 98, 1, 99, 1, 99, 1, 99, lalu saya tukar jari tadi, waktu tukar jari, ini bisa sama, 99, 98, 99, 99, bahkan pernah, tadi, ininya 99, sini 97, jadi, padahal yang ini biasanya 100, lalu saya ganti baterai, nah, waktu saya ganti baterai, ini saya pindahkan jari kanan, bisa 100, ya, ini di kiri, 99, bahkan pernah, 98, nah, memang beda alat, beda, ya, beda dari jari juga, saya tukar lagi tadi, ya, kalau teman-teman tutup mata, nggak lihat, tapi nanti tapas rekamannya, ya, jadi, ketika saya ganti baterainya mau habis, padahal biasanya kan, kalau teman-teman ikut tiap pagi, saya 25 kali tarik, udah 100, saya ganti baterai, ya, jadi, kalau fluktuatif, bisa juga, karena baterainya, cuma kemarin kan saya tidak tunjukkan, ya, nunggu baterainya habis, ya kan, gimana menunjukkan, ah, tadi malam tuh pas, tuh, saya workshop tadi malam, ya, kelas yang berbayar, karena emang ada juga pas berbayar, tiap malam workshop, ya, tapi tiap malam tuh nggak saya, jadi, saya kira-kira 10 kali, yang lain, Ibu Sinta, masalah-masalah psikologis, dan yang satu lagi, Pak Saiful Karim, itu Pak Ustadz, dia juga master of science, dia lebih banyak mengajarkan, ya, dari segi filosofis, ya, itu, saya tadi malam pas praktek, baterainya habis-habis, ya, nggak bisa nunjukin dengan penarik, kalau bisa 100%, tapi tadi malam memang beam of 2, jadi, nunjukkan untuk turun, bahwa saya turun sampai 72, saturasi 72, ya, jadi, kalau fluktuatif, bisa cek baterai, nah, sering kan begini, Pak, baterai saya itu baru ganti, Pak, oximeter ini dirancang untuk dipakai, tunjukin, tunggu stabil, cadet, gitu, kalau ke dokter, kan, pasang, sampai stabil, cadet, lepas lagi, jadi paling cuma 30 detik, 1 menit paling lama, tiba-tiba kita olah nafas 30 menit, dipantang begini, 2 minggu habis baterai, nah, yang ini bisa 1 bulan lebih, ya, kalau tiap hari dipakai, yang ini paling 2 minggu udah ganti baterai, ya, karena dia bisa 3 digit, nah, itu, kalau fluktuatif, bisa juga memang karena alatnya, bisa karena jarinya, karena saya dengan alat yang sama, saya pindah jari, di sini 100, di sini 99, jadi, saya harap ini bisa cukup menjelaskan kemungkinan dari sisi alat, yang lain, ya, kalau pernah asma, pernah bronchitis, pernah kena COVID, emang saturasinya tidak stabil, cuma selama ini kita nggak pernah ke dokter itu, terus alatnya dipasang setengah jam, ya, nggak, ya, pasang, 99, cadet, coba pasang setengah jam, maka saya sering menyarankan kalau yang putuatif, coba nggak usah ngapa-ngapain, ya, lalu pasang, ya, bahkan bisa begini, Anda pasang oximeter, ya, lalu Anda membayangkan, duduk di pinggir pantai, atau di gunung, anginnya bagus, lembut, jiwa Anda tenang sekali, aduh, enak banget, sepoi-sepoi, Anda lihat denyut jantung tanpa saturasi, tapi sebenarnya lebih banyak denyut jantung, lalu Anda bayangin, dikejar anjing, kalau perlu nampak, Anda lihat saturasi atau oximeter, ya, kalau nggak hanya membayangkan aja, tanpa nafasnya dirubah, ya, nanti saturasi sama denyut jantungnya berubah, apalagi Anda nafasnya diubah, udah pasti, kalau Anda nafasnya diubah, itu langsung denyut jantung dan nafas berubah, karena kita mencoba tanpa ngerubah orang nafas, hanya perasaan aja, Anda lihat, ya, jadi kita punya mainan baru, namanya oximeter ini, untuk membuat kita tuh, ya, kalau mau penelitian silahkan, ya, kalau satu kali kan itu kan kejadian biasa, Pak, coba aja berkali-kali, kalau perlu dicatat, ya, kalau perlu nanti bikin penelitian, ya, pengaruh perasaan pada denyut jantung, pengaruh perasaan pada saturasi, ya, kalau mau bikin penelitian, itu saya berikan insight aja, coba penelitian hal itu, kan saya tidak penelitian, saya hanya pengamatan, tapi pengamatan saya, itu ada pengaruhnya, nah, kalau nyata apa enggak, Pak, ya, perlu diregresi, ya, kan, regresinya linear atau tidak, lalu, Pak, ya, tapi sekarang itu regresi gampang, ya, ada software untuk analisa matematik itu, analisa data itu sekarang gampang banget, ya, enter datanya, klik, gitu ya, diregresi pakai software. Oke, itu pagi ini yang saya rekam penjelasan ini, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. selamat menikmati ya,